yang berikutnya tasjid pada huruf nun dan mim pada dua huruf nun dan mim ini juga pembahasan yang khusus lain daripada huruf-huruf selainnya dimana huruf nun dan mim punya keistimewaan yaitu sifat gunnah yang ada padanya kita telah pernah mengenal sifat gunnah yaitu sifat apa? dengungnya suara pada nun dan mim suara dengung tersebut muncul pada pangkal hidung baik, jadi huruf nun dan mim selalu disertai dengan suara dengung istilahnya gunnah dalam bahasa tasjid dinamakan gunnah panjang gunnah itu bermasam-masam tergantung dari keadaan nun dan mim kadang cepat kadang panjang nah gunnah yang paling panjang itu ada ketika nun dan mim bertasjid ya anna ya baik, berapa ukurannya? segitu ukurannya seperti itu ya wallahualam berapa? kalau dihitung dengan harokat itu berapa harokat? ya namun kita sering mendengar ya gunnah pada nun yang bertasjid ukurannya berapa harokat? yang sering atau mendengar berapa harokat? dua harokat ya wallahualam sepertinya malah lebih daripada dua harokat ya mungkin setara dengan empat harokat ya anna anna ya tapi memang gunnah ini kalau dalam pembahasan ilmu tasjid kalau kita apa dapatkan dari guru-guru kita ketika menggali kitab-kitab terdahulu tidak ada istilahnya pengukuran penyebutan ya ukuran gunnah yang sempurna ini dengan ukuran harokat tidak ada ya al-muhim seberapa panjangnya kita bisa mendapatkan dengan cara meniru yang mengikuti bahasaan guru ya anna seperti ini anna ya kurang lebih panjang gunnah yang paling sempurna ketika nun atau mim bertasjid ya seperti ini atau selama ini anna anna inna inna kunnah kunnah temna hammah 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 naam hai 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 Terima kasih telah menonton!